Hai gegegegegegege guys alias babab bababku dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia aduh aku gak tau nih mau ngomong apa karena dingin banget jadi balik lagi di youtube channelnya Aloy dan Ula di Norwegia tentunya aku sebenernya tadinya tuh kayak gak ada rencana bikin video karena aku gak tau mau ngapain Karena aku mau ke supermarket Mungkin kalian mau ngeliat pemandangan Di Norway dan update di Norway Kayak gimana Jadi udah deh aku bikin video aja Terus Jangan lupa subscribe, like, dan komen Youtube channelnya Kalau udah mula di Norway Tentunya Guys, it's so bad Aku lagi jalan nih sekarang Karena Sejujurnya Aku udah 10 harian gitu Di rumah Jadi Mungkin kalian ada yang tau, ada yang gak tau Di Norway kita lagi lockdown Udah 10 hari Ini fast banget sampai hari ini Itu udah 10 hari Jadi waktu itu dimulai tanggal 26 Sekarang udah tanggal berapa nih Udah Februari ya Tanggal 3 Jadi udah kayak 10 harian gitu Toko-toko tutup Mall tutup Tapi kayak supermarket Apotik gitu Masih tetep buka Cuman kalau misalkan yang Non essential Kayak Toko-toko apa ya Pokoknya toko-toko yang gak penting Itu gak boleh buka Terus Bagaimana kalian tau Aku gak tau Aku pernah infoin ini atau enggak Aku tuh kerjanya kan di Di mall Jadi aku kerja di toko baju gitu guys Aku lagi part time Kayak aku gak kerjanya 100% sih Cuman aku hampir kerja kayak Empat kali dalam seminggu Jadi Mallnya kan harus tutup Yaudah guys Jadi aku gak bisa kerja sama sekali Jadi aku tuh kayak lagi di Istilahnya tuh kayak dirumahkan gitu sih Aku gak dipecat 100% Aku gak tau mungkin aku akan dipecat Tapi Kalau untuk sekarang aku masih kayak dirumahkan gitu Jadi aku gak dapet gaji dari kantor Dari tempat kerja aku Tapi Aku bisa nge-apply untuk minta gaji Dari kayak Kayak apa ya Disini tuh ada satu lembaga Yang Ngurusin Social help gitu loh guys Kayak misalkan kalau kalian gak punya kerjaan Atau kayak Mau ikut kursus gratis Atau kayak Dipecat dari kantor Kalau misalkan kalian sakit Dan gak bisa kerja lagi Kita tuh bisa Nge-apply Bantuan Ke lembaga itu Lembaga pemerintah sih ini Jadi Aku Lagi nge-apply Untuk Minta gaji aku di Tempat itu Tapi Itu bisa juga di-approve Atau enggak Itu secara mereka Jadi aku bener-bener Udah 10 hari Bener-bener Di rumah Enggak Kemana-mana Dan Aku pergi sih Kayak 2 hari sekali Aku ke supermarket Kayak gitu Dari bahan Makanan Tapi yaudah Hiburannya Di ruang Terus Sebenernya aku juga sekarang Lagi kurang enak badan Cuman karena Aku besan banget Dan aku makin Sakit kepala Di rumah Aku tuh bener-bener sakit kepala Karena aku masuk angin Terus tadi tuh aku ketokkan Sendiri Kasian banget kan Jadi Aku ngetok-ngetok Ngetok badan aku Karena Tunggu Botsky pulang Masih lama Jadi Kalau si Botsky Dia tetap kerja Terus Aku udah gak kuat banget Jadi akhirnya Aku ketokkan Sendiri Terus aku udah lumayan Mendingan Dan aku butuh keluar rumah Untuk melihat Pemandangan Udara segar Dan Matahari Tadi tuh ada mataharinya disana Terus sekarang Aduh Gak dapet lagi mataharinya Jadi yaudah deh Aku memutuskan Untuk pergi ke supermarket Jalan kaki Gitu Beb Dan Karena biasanya Kalau misalkan Di tempat kerjaan Aku kan sehari itu Bisa sampai 15.000 step ya Sekarang Aku gak kapan-apan Sama sekali Badan aku tuh Dah kaku banget Lebih kaku dari Karena ya Bo Kayak bener-bener Sakit banget Kalau getak Dikit Gerak dikit Sakit gitu Jadi aku kayak Emang bener-bener Butuh melakukan Sesuatu aktivitas Dan ini dingin Banget Sih Ini tuh dinginnya Kayak Di freezer Kalian tau kan Freezer Dinginnya Ini aja Sekarang lagi minus 7 Tapi feel flightnya Kayak minus 11 12 kali Jadi kayak Bayangin Kalian hidup Di dalam Freezer Terus masalah yang Gaji dari pemerintah itu Aku gak tau Apakah aku bisa dapat Atau enggak Aku masih tunggu jawabannya Jadi Aku sama Botsky Baru aja Nge-apply Untuk Minta Gitu lah Pokoknya aku baru ngirim form Tadi malam Terus aku gak tau deh Bakal di-approve Atau enggak Jadi gitu Beb Kalau disini Kalau misalkan kita gak punya kerjaan Kita tuh masih bisa Memohon Bantuan Terus kita bisa dapat Gaji setiap bulan Jadi gak bener-bener Nol Walaupun nanti Gaji yang diterima Tuh gak sama Kayak gaji kita Biasanya Cuman Lumayan lah Gak nol Sama sekali Soh bebet Buka aku merah banget Udah kayak Ditonjokin Karena dingin banget Dan tadi hapeku mati Jadi Hapeku gak kuat Di tempat dingin Terus dia mati Dan dingin banget Hapeku Sekarang aku lagi belanja Gak gitu banyak Dan even Di dalam sini Aku masih kedinginan Saking dinginnya Terus nanti kita sambung lagi aja Di rumahnya Karena aku malu Bikin video disini Terus Yaudah Aku mau lanjutin belanja Aku mau berlang lagi nanti Di rumah Soh bebsku Aku udah nyampe di rumah Dan aku hampir aja Lupa membuat Kelanjutan video Youtube Karena Aku Apa namanya Pulang langsung Bikin video TikTok Jangan lupa dong Kalian follow TikTok aku ya Beb Karena aku lebih sering Posting TikTok Sekarang Jadi kayak video Lucu-lucu Dan pendek-pendek Karena lebih gampang Editnya Terus Tadi aku belanja Apa aja Di supermarket Tadi pengen beli Kejajanan aku ini Kesukaan aku Terus Aku beli juga bayam Karena Pokoknya Sayurannya aku suka Cuma bayam aja Jadi aku beli Buat aku Itu biasanya Buat 2 atau 3 kali Terus ini Botsky Brokoli Pasti Nanti aku masak Di rebus aja Terus Aku beli daun bawang Karena besok Aku mau Beli Bikin spagetti Terus aku beli tomat Tau gak Eh kok tomat Ini apa namanya Kentang Astabilism Jadi Aku tuh Kalo beli-beli kayak gini Aku belinya satu Satu Gitu loh Beb Jadi Aku tuh males Aku gak mau banget Pake plastik Kalo bisa aku gak pake plastik Aku gak mau pake plastik Jadi ini aku ambil satu Terus Bahkan ini aja Aku bawakan Dari rumah Jadi aku gak mau banget Pake plastik Dari supermarket Terus Si Botsky juga Kalo misalkan Dia pulang-pulang Bawa plastik Dari supermarket Aku udah melototin dia Jadi buat kalian juga Stop Menggunakan plastik Kalo bisa kalian pake Plastik Yang bisa dipake berkali-kali Atau kayak Tas-tas kayak gini Ini bisa Bisa Dipake Lama banget Terus aku beli juga ubi Jadi you know what Aduh emang dasar perut deso ya Perut depok Aku tuh harus banget Setiap pagi makan ubi rebus Karena Aku kan anaknya gak suka banget Makan sayur Jadi Aku butuh sesuatu yang berserat Jadi selain makan buah Yang aku google adalah Ubi ini mengandung serat yang bagus Jadi ubi tuh aku rebus doang Atau gak aku kukus Terus udah aku makan aja gitu Setiap pagi Nih Aku juga tadi makan kan Pagi Terus masih ada Aku harus ada selalu Ubi di Kulkas Terus Aku punya Aku beli apa lagi ya Aku beli ini Sepasih yang buat WC gitu Beli dua Karena aku emang anaknya suka banget Nyetok-nyetok Kayak Perlengkapan di kamar mandi Terus Aku beli juga Parmesan cheese Karena besok aku mau bikin spaghetti Udah Itu aja Aku belinya gak gitu banyak Terus tadi juga belanja Gak begitu banyak Terus Sebentar lagi Boski bakal pulang Jadi Karena aku di rumah terus Jadi aku masak deh buat dia Kasian Karena dia udah kerja terus Setiap hari Dan Kalian doain aku ya Semoga aku bisa Kerja lagi Semoga toko Baju aku buka Minggu depan Malnya buka Jadi aku bisa balik lagi kerja Dan semoga pas Malnya itu dibuka Aku bisa langsung kerja Maksudnya aku takutnya Banyak juga kejadian Kayak Ada orang-orang yang Kayak tetep dilanjutkan Dirumahkan gitu loh Beb Mungkin sampai Keadaan normal lagi Tapi aku Moga-moga aku balik kerja lagi Karena Aku butuh banget Keluar rumah Aku bosen banget Aku gak tau mau ngapain Aku bosen juga Kalau misalkan cuma Ngedit-ngedit video terus Terus Diam di rumah Dingin Jadi aku perlu ketemu sama orang Aku perlu bersosialisasi Selain aku juga butuh uangnya Untuk menabung Dan doain aku juga Semoga Aplikasi untuk mendapatkan uang Yang sudah kita kirimkan Ke lembaga yang tadi aku jelasin di awal Itu bisa segera di Approve Gitu sama mereka Jadi aku bisa tetep terima uang Walaupun aku gak kerja Gitu Beb Yaudah aku mau masak dulu Aku mau masak ikan salmon Oh iya aku juga tadi beli ini Ikan salmon Udah aku keluarin Dan udah aku bunting Ini karena pengen dimasakan Jadi aku gak masukin ke kulkas Terus aku bakal masak ikan Salmon Kayak yang ada di video aku Pokoknya ada di video aku Kalian cari aja Kalo kalian mau bikin Terus Terima kasih yang udah nonton Youtube channelnya Aloy dan Ula Di Nurwegia tentunya Jangan lupa subscribe Youtube channel kita Supaya aku makin semangat Buat video Buat kalian See you di next video Bye bye